hai oke langsung saja temen-temen disini kita masuk dulu ke dalam akun adsense kalian atau di menu pembayaran ya Nah setelah masuk di sini kan ada gerigi tiga atau di pinggir kita klik satu kali di sini kan ada menu pembayaran sama akun ya temen-temen kalian ke menu pembayaran nah setelah itu pastikan memakai Chrome ataupun Mozilla ya kalian Scroll ke bawah disitu ada yang namanya setelan ya Nah ini kalian klik satu kali setelah itu kalian ke Scroll ke bawah ke menu profil pembayaran nah disini kalian akan menemukan info pajak Amerika Serikat kalian klik satu kali klik kelola pajak nah yaitu ketika sudah diklik maka akan muncul temen-temen nah seperti ini kalian isi berorangan klik berikutnya langsung apakah anda warga negara klik tidak ya karena kita bukan warga negara Amerika kita klik berikutnya nah kalian pilih w8b n atau yang atas ini ya Nah yang saya beletin silakan kalian screenshot berorangan nah tidak terus w8b n langsung mulai formulir w8b n setelah itu kalian tunggu lading ya usahakan koneksinya terus terkoneksi biar tidak gagal setelah itu kalian disini kan identitas pajak itu sesuai KTP saja temen-temen KTP pemegang dari Adsense nah disini ini ketik keluarga negara Indonesia Oke langsung tin asing disini kalian ketik saja Indonesia kalau kalian tidak punya NPWP ya karena kita bukan negara USA nah klik berikutnya Bang apakah ini aman kedepan Insya Allah aman ya karena pajaknya nanti bakal nol persennya di Adsense klik berikutnya di sini ada alamat ya kalian centang aja nah yang kotak itu langsung kalian isi alamat sesuai KTP kalian nah anggaplah ini ini adalah KTP alamat atau KTP sesuai alamat pin Adsense ya temen-temen ingat ini diisinya sesudah pin ataupun sebelum pin saya isinya sebelum pin ya biar kita tenang ya jadi tidak terbuang sia-sia waktunya seperti itu Hai pastikan ketik alamat sesuai KTP saja disini kontanya apa kalau bahasa Inggris sekalian translate aja ya di sini kan provinsinya apa ya Nah ini kan bahasa Inggris silahkan kalian translate ataupun rubah berusaha dalam bahasa Indonesia ya kita klik S Java atau jawabat ya Nah di sini kode postnya harus sesuai dengan alamat kalian klik centang yang kotak langsung klik berikutnya karena alamat itu sama ya alamat KTP sama alamat pemegang sama alamat pin sama jadi centang kotak yang tengah nah disini tahapannya banyak yang salah biar 0% ataupun 10% pajaknya di sini perjanjian pajak nomor tiga nah kalian banyakan yang centang tidak tetapi harusnya centangnya ini yang iya ya Nah yang iya ini terus kalian kenta centang saja yang ada dalam kotak kalian aisi saja Indonesia karena Indonesia sudah mengadakan perjanjian perjanjian ya dengan Google Adsense kita centang layanan iklan langsung ke klik pasalnya ya disini ketik ya kotaknya dicentang nah silahkan ulangi langsung isi Indonesia Oke nah disini layanan seperti Adsense kalian ketik pasal 8 disini bakal ada menu pasal 8 ayat 1 ya kalian pilih yang 0 tarif perjanjian yang lebih rendah nah pemotongan pajak seperti itu langsung kalian centang saja disini sebagai wajib pajak negara wilayah centang terus kalian centang Royalty film nah ini juga sama pasal 13 ini 10% ya tapi konten pajak TV jarang sekali ya Ketuali yang menggunakan konten eh priroyalty video Oke disini ini arah royalti hak cipta lainnya seperti pasal 13 ayat 2 isi saja 10% Oke jadi 0 10% 10% nah setelah itu centang saja alasan memenuhi pajak perjanjian kalian klik berikutnya ya ini mau menggunakan NPP atau tidak bakal bakal 0% yang paling atas ya Nah sudah dikirim pastikan kalian centang lagi saya menyatakan bahwa tidak apanya ini ya perhatikan jauh dokumen bahwa dokumennya tersebut sudah benar dan lengkap ya yang di belutan ini kalian klik berikutnya nah disini nama lengkap sesuai identitas KTP saja di sini klik centang ya Nah langsung klik centang ya ya nomor 6 aktivitas layanan yang dijalankan di Amerika Serikat kita klik saja nah yang ini klik tidak langsung klik centang kotak kembali lagi kalau tidak paham ya klik tidak di sini pernyataan tertulis sekalian langsung saya memberikan info pajak ya kita klik centang saya memberikan info pajak untuk profil pembayaran baru atau yang sudah ada yang belum menerima pembayaran jadi ini belum menerima pembayaran sama sekali ya kalian klik yang ini jadi NPP nya takutnya dipakai dua kali jadi centang yang itu ya kalau merasa NPP nya masih baru Oke lah kalian screenshot ataupun Scroll lagi videonya ini nomor enam ya centang tidak nah sudah itu ada kotak centang lagi langsung yang paling bawah klik paling atas klik berikutnya nah kalau sudah berikutnya seperti ini eh di sini langsung berhasil ya WHT 10% WHT 10% layanan pemotongan pajak WHT 0% ini diklaim ya dan sudah berhasil Oke tanpa menggunakan upload KTP ataupun upload lain-lainnya ini sudah disetujui Oke tutorialnya mungkin seperti itu temen-temen ini dikirim 20 September karena videonya saya buat kemarin ya buat asensi yang baru Oke seperti itu kalau sudah begini kalian enggak usah lagi isi NPWP enggak usah kirim formulir baru ya biarkan saja kalian screenshot dan simpan ya ini catatannya nanti pemotongan gaji kalian akan terlihat berapa persen ya kalau penonton kalian itu ada di luar USA Oke ini adalah halaman beneranda awal dari adsense nya silahkan selamat mencoba temen-temen semoga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga berhasil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih